Mas, siapapun sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take note. Minta bantuan, saran, apa nih kalau boleh tahu? Halo? Minta saran dan bantuan apa kalau boleh tahu? Gimana? Iya. Minta bantuan itu buat istri itu di sana di Hongkong. Kenapa istrimu, Mas? Maksudnya gimana nih kalau tiba-tiba istrimu memberikan air pada keluarga? Mas, Henrymu yang benar sakit di telinga soalnya kamu ngomong sambil Henrymu gerak. Iya, sampai tiga, ninggalin anak, nggak pernah ngasih uang saja, apa lagi itu, ngabarin itu. Masih kabar. Malah pentingin lo selingkuhan. Oke. Bagaimana mungkin kamu mengatakan dia selingkuh? Kamu ada buktinya nggak dia selingkuh? Kenapa kok gampang sekali bilang bahwa istrimu selingkuh? Pengennya gitu, disinati hati, apa gitu. Bagaimana caranya gitu, Mbak. Oke. Saya tidak kenal istrimu dan saya tidak tahu istrimu. Bagaimana saya bisa menisihatin dia? Bisa ngasih tahu dia? Ini ada nomor WN-nya. Ada foto-nya. Bukan. Apa wonang saya untuk memberikan nasihat pada dia? Kalau dia marah sama saya, terus dia bilang kamu yang jahat duluan sama dia, bagaimana? Kan saya tidak tahu nih ujung tombaknya di mana. Ada apa, seperti apa, bagaimana istrimu meninggalkanmu. Dulunya waktu di Indonesia seperti apa. Kan saya tidak tahu nih masalah rumah tangga. Kan nggak boleh dong saya ikut campur. Ya gini, Mbak. Maksudnya itu masalahnya udah di luar. Kalau waktu di Indonesia biasa-biasa aja nggak ada masalah. Kalau waktu masih satu bulan, dua bulan ini masih itu sering. Kamu orang mana sih kalau boleh tahu? Istrimu meninggalkanmu berapa lama nih? Sudah angin dua tahun. Bulan-bulan lima tahun depan tuh aku habis kontratnya kembali. Oke. Sejak kapan dia tidak mencarimu? Ya udah lah. Mungkin setahun lebih. Sebelum dia meninggalkanmu, apakah dia ada pertengkaran? Atau ada salah paham? Atau seperti apa? Ya kan, katanya sih yang itu waktu kata dia tuh saya tanyain tuh apa masalahnya. Katanya tuh pikir sendiri tuh masalah tinggal aku kamu jelek gitu apa. Jadi menurut pendapat kamu, selama kamu berumah tangga dengan dia, kamu tidak pernah melakukan kejelekan? Kejelekan atau kamu tidak pernah salah sama istrinya? Menurut pendapatkan saya sendiri. Tapi kan kalau gimana waktu itu yang salah, yang jelek ya apanya gitu, kita tahu itu jalurnya yang ini yang jelek harus dirobah gitu apa gitu. Biarkan enak kayak yang robahnya gitu. Padahal sih saya kan turun api itu nyarnya baik. Waktu itu untuk mendapatkan anak-anak, 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 istri, itu dia nggak diituin terus sama keluarganya, kasihan. Di luar, dia nggak ada hasil, nggak ada hasil. Jadi memang pernah terjadi pertengkaran sebelum dia meninggalkanmu? Bener nggak? Iya, kalau itu waktu di luarnya sih. Waktu udah hampir setengah tahunan lah. Jadi awalnya kalian bertengkar seperti itu? Boleh dibilang seperti itu? Awalnya kalian bertengkar? Enggak. Karena saya kan bikin DM itu bukan buat malah itu tidak kerekin dia gitu. Cuman buat itu ada komen yang suruh buka begitu. Saya kan tadi peringatan gitu, biar nggak ada yang kayak gitu. Saya nyamain, kalau tak Facebooknya gitu. Kalau ada orang komen di situ, yang dorok, yang apa, itu saya komenin itu pakai info-info. Biar nggak ada gitu lagi. Kayak itu, menurutnya itu tujuannya. Tapi kok malah hadiahnya sama saya, kayak gitu. Nampaknya. Kampang mungkin temen-temennya tidak seperti itu? Boleh dibilang? Kalau ada yang yang boleh baik, kayak apa gitu. Temen kan bilang, aku udah punya suami, jangan gangguin, dibuat ya. Dan muslimu tidak suka? Ya, iya kan. Katanya nggak suka, kayak gitu, bikin jam kayak dihitungin gitu. Malah sekarang orang-orang lebih-lebih kayak begitu. Ada upload itu apa, Pak? Video call-an sama cowoknya. Jadi istrimu video call-an sama cowoknya? Iya, sambil itu ada catnya, buka-bukaan, dan apalah hati ya, terasa bagaimana gitu. Gak-gak gitu, amin. Maksudnya adalah istrimu video call-an terlanjang, seperti itu? Iya, katanya. Tapi kan itu ada kiriman dari cowoknya gitu. Bapak-bapak ini istrimu apa gitu. Jadi cowoknya itu SMS-an sama kamu dan mengatakan bahwa istrimu lagi terlanjang sama dia, seperti itu? Iya. Karena istri itu juga, untuk video yang lagi terponat sama dia, lagi tiduran, apa gitu, sambil ada catan BWA-nya gitu, sambil ada petulisan. Buka jalan-jalan, cepat gitu, sambil video-an gitu. Oke. Bentar ya. Saya tidak percaya dengan omongannya sampaian. Tapi, saya juga tidak tahu apakah itu benar atau salah. Nah, di sini saya akan menyampaikan pada publik aja nih. Nah, kalau sama yang gak keberatan, maka saya akan mengatakan bahwa, buat istrinya masnya, kamu mau menyebutkan namamu atau enggak? Karena ini kalau viral saya gak akan tik, dong. Mau menyebutkan namamu? Iya, silahkan. Silahkan, silahkan, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sebutkan namamu dan kamu tinggal di mana sekarang? Saiful Anwar. Saiful Anwar. Iya. Oke. Buat teman-teman, ini informasi mungkin tidak begitu menyenangkan, tapi saya sekali lagi tidak percaya dengan Mas Saiful, apa yang dia katakan. Mungkin istrinya bisa klarifikasi nih, kalau tidak, bangun hubungan yang baik dengan suaminya, biar tidak viral nih. Jadi, Mas Saiful sedang mencari istrinya yang saat ini sering video, kalau terlanjang dengan laki-laki lain, dan si laki-lakinya inbox Mas Saiful sendiri. Mas Saiful berasal dari Indramayu, Jadi, buat mbak istri yang tercinta yang ada di Hongkong, kamu masih baru di Hongkong, dua tahun ya Mas ya? Belum dua tahun ya? Belum sampai dua tahun, kamu berjuang di negeri betong ini, meninggalkan keluarga anakmu. Oke. Aib, itu adalah aibmu. Saya nggak ngurusin aib. Suami kan malu. Suami itu punya tanggung jawab untuk mengingatkan istrinya. Jadi, saya tidak akan menyebutkan namamu, mbak. Tapi, sekali lagi, buat para istri yang merasa namanya suaminya Saiful Anwar, dari Indramayu, tolong hubungi suamimu. Karena saya sekali lagi tidak akan mempabrikasikan apapun. Seberi ini, apa ya? Saya tidak akan mempabrikasikan namamu, mbak. Tapi, sebaiknya nih, suamimu dan anakmu merasa malu melihat batu bumbu yang telanjang itu. Hubungi dan coba konfirmasi. Ingat, kamu masih belum bercerai. Kamu masih punya anak. Kamu masih punya suami. Apapun yang terjadi padamu adalah tanggung jawab suamimu. Jadi, saya ingin ingin. Gimana? Ya, ingin ingin suami, Sa. Jadi, sangat tidak etis sekali buat sampean mbak yang di luar sana, yang saat ini bekerja. Masih belum cukup dua tahun dan kamu sudah melakukan hal seperti yang bapak katakan tadi, itu sangat di luar jalur ya. Sekali lagi, itu hak Anda pribadi. Tidak ada yang bisa memaksa kalian. Tapi ingat, rekam jejak kita pada diri kita, termasuk pada anak kita, pada suami kita, pada tetangga kita. Bagaimana kalau foto suruh kamu itu disebarkan di tangga-tangga? Ya, kalau kita hidup di kota, kita tidak akan kenal tetangga. Tapi kalau kita hidup di kampung, tetangga itu akan melihatkan kita semua. Jadi, bapak, saya catat nomermu. Nanti saya infokan lagi seperti apa dan bagaimana ya. Iya, bapak. Nanti saya akan infokan kalau ada istrimu yang klarifikasi, maka kamu siap klarifikasi lagi ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Eiffel. Iya, makasih. Oke, bye-bye. Oke. Oke, oke, oke. Jadi saya nggak tahu nih harus ngomong apa, seperti apa, dan bagaimana. Intinya adalah Mas Eiffel ini adalah malu karena dia harus Eiffel. Indramayu. Indramayu. Istri terlanjang. Aduh. Jadi, sekali lagi, saya tidak tahu kebenarannya. Jadi, apa yang bisa saya katakan adalah tepuk dada tanya selera dari berbagai banyak kasus yang ada adalah jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar kendali kita ya. Jadi, sekali lagi, buat teman-teman yang saat ini sedang jatuh cinta pada dunia maya, jatuh cinta pada laki-laki, bayangan ataupun laki-laki nyata, berhati-hatilah jika kamu masih punya pasangan, karena pasanganmu yang ada di Indonesia itu akan punya dampak yang sangat besar sekali, khususnya anakmu. Jadi, oke, kamu boleh rusak, kamu boleh nakal, kamu boleh apapun, itu hak kamu, karena hidup itu hidupmu. Tapi sekali lagi, kalau kita punya keturunan, pikirkan baik-baik, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Itu saja dari saya. Tetap bersemangat mencari cuan, tapi jangan lupa tanggung jawab kita ke Hongkong, tanggung jawab kita, tujuan awal kita ke Hongkong adalah mengais reski buat keluarga yang ada di Indonesia. Dan terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.